Hai semuanya, podcast ini saya hosting di Fear Story. Kalau kalian belum pernah dengar Fear Story, ini adalah platform baru yang paling lengkap dan mudah untuk membuat, mendistribusi, dan mengelola podcast kamu. Nah, jadi Fear Story itu bisa kamu gunakan 100% gratis. Kamu bisa mengupload episode terjadwal dan mendistribusikan podcast kamu di semua platform podcast di Indonesia. Fear Story juga menyediakan customer service yang berisikan podcaster berpengalaman. Kamu bisa share podcast kamu tanpa ribet dengan F-Link, yang akan mencakup semua link platform kamu dan sosial medianya. Dengan Fear Story Ads, kamu bisa mengakses monetisasi yang mudah dan beneran bisa kamu cairin tanpa biaya tambahan, gak pake repot. Jadi tunggu apa lagi? Yuk maksimalkan podcast kamu dengan platform hosting dari Fear Story. Daftar sekarang di fearstory.me dan buat podcastmu jadi kenyataan. Tidak pernah terlambat untuk jadi orang yang kreatif. Kau perlu belajar untuk berdamai dengan rasa takut, ekspektasi orang lain, dan memberikan kebebasan pada dirimu untuk mengejar apa yang kamu inginkan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas buku Big Magic karya Elizabeth Gilbert. Buku ini membahas bagaimana jadi orang yang kreatif. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Apakah kamu berani untuk jadi kreatif? Setiap orang tentu saja berbeda. Mereka punya aspirasi yang berbeda, minat yang berbeda, atau keahlian yang berbeda. Tapi yang pasti, di dalam diri mereka ada sesuatu luar biasa yang menunggu untuk keluar. Tugas kita hanya membiarkan harta karun untuk keluar, dan mungkin kita akan takjub atas hasil yang muncul. Menariknya, kamu tidak perlu bekerja full time sebagai pekerja kreatif. Penulis justru mendorong kamu agar punya pekerjaan tetap. Lalu sisa waktu yang kamu miliki bisa digunakan untuk mengisi ulang energi di dalam diri. Momen kreatif menjadi momen yang menyenangkan, dan membuat harimu jadi lebih indah setelah seharian bekerja. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, jangan biarkan rasa takut menghentikanmu. Sejak kecil, kita diajarkan kalau punya gelar pendidikan yang tinggi dan pekerjaan normal merupakan bagian penting dalam hidup manusia. Pekerjaan normal artinya pekerjaan yang memberikan kita gaji bulanan secara rutin. Namun sayangnya, bagi beberapa orang yang pada dasarnya kreatif, kehidupan seperti ini justru membuat mereka jadi tidak bahagia. Menjalani hidup sebagai orang yang kreatif seringkali menjadi pilihan yang sulit karena dunia membentuk masyarakat seperti itu. Tapi penulis punya pendapat yang berbeda. Kamu tidak perlu untuk jadi seorang seniman hebat untuk memuaskan jiwa kreatifmu. Kamu hanya perlu hidup dengan penuh penasaran daripada rasa takut. Nah, apa sih kreativitas? Mungkin kreativitas adalah semua aktivitas yang bisa memuaskan rasa penasaran kamu. Jadi, aktivitasnya bisa apa saja yang membuatmu merasa percaya diri atau berani. Bisa memanah hingga melukis. Namun dalam perjalanannya, kita mungkin merasa takut. Perasaan ini yang menghambat kita untuk menjalani aktivitas kreatif. Rasa takut bisa muncul dalam berbagai bentuk. Misalnya, kamu takut tidak punya keahlian yang cukup. Takut terlambat untuk memulai sesuatu. Takut tidak ada yang peduli atas apa yang kamu katakan atau lakukan. Takut tidak punya waktu atau sumber daya untuk melakukan aktivitas tersebut dan sebagainya. Rasa takut itu adalah hal yang wajar. Mungkin banyak orang memberikan saran kalau kamu perlu merepas rasa takut atau bahkan melawan rasa takut tersebut. Namun penulis merasa, justru kita harus berdamai dengan rasa takut. Karena ini adalah perasaan dasar manusia. Jangan biarkan rasa takut menghalangi kamu untuk menjalani aktivitas tersebut. Ibaratnya, rasa takut tidak lebih dari penumpang yang duduk di belakang dan mengingatkanmu pada hal yang kamu cintai. Tapi bukan dia yang memegang kendali. Bagi penulis, bumi yang kita tinggali tidak hanya berisi hewan, tumbuhan, bakteri, virus, tapi juga ide. Ide adalah bentuk kehidupan yang enerjik. Ide didorong oleh satu dorongan yaitu untuk diwujudkan. Dan satu-satunya cara agar ide dapat diwujudkan di dunia adalah melalui kolaborasi dengan manusia lainnya. Penulis menjelaskan bagaimana kamu bisa mengetahui ketika sebuah ide itu siap untuk kamu raih. Bayangkan ketika kamu berpikir tentang sesuatu dan kamu tidak bisa melepaskannya. Ide ini akan muncul di beberapa momen dan mengganggu di saat tenang. Jika kamu tidak mengindahkannya, maka orang lain yang akan mewujudkan hal tersebut. Penulis mengalami hal ini secara langsung dengan salah satu temannya yang merupakan sesama penulis. Suatu hari, muncul ide di benak penulis untuk membuat novel dengan latar belakang hutan Amazon yang terinspirasi oleh suaminya dari Brazil. Karena satu dan lain hal, ide itu tidak ditindaklanjuti. Penulis harus meninggalkan ide novel tersebut dan melanjutkan proyek lain. Anehnya, ketika penulis bertemu dengan teman baru yang merupakan penulis juga bernama Ann Patchett, Ann juga sedang menulis novel berlatar di Amazon. Alur cerita hampir identik dengan yang ada di benak penulis. Kedua penulis itu pun terkejut. Ini yang membuat penulis yakin kalau ide itu hanya akan mengalir sampai menemukan seseorang yang terbuka untuk menghidukannya. Kedua, belajar untuk jadi orang kreatif. Apakah kamu pernah diminta untuk kreatif? Jika iya, pasti kamu menyadari betapa sulitnya hal itu. Bahkan sebagian dari kita justru menganggap dirinya bukan orang yang kreatif. Kita menyalahkan lingkungan sekitar atau kondisi yang tidak ideal. Tapi perlu kita sadari, sumber inspirasi itu ada di sekeliling dan setiap orang punya potensi untuk jadi kreatif. Masalahnya bukan pada lingkungan, tapi pada diri kita sendiri. Kita adalah rintangan terbesar untuk kreatif. Kadang kita mengambil jalan pintas untuk merendahkan kemampuan kita untuk kreatif atau justru menganggap ide yang kita hasilkan itu biasa saja. Kita perlu belajar untuk membiarkan diri kita menjadi orang yang kreatif. Mulailah katakan kepada diri sendiri, saya adalah seorang penulis, saya adalah seorang seniman, saya adalah orang yang kreatif. Katakan apapun bidang kreatif yang kamu gemari. Cara ini akan membuat diri kamu menerima kalau kreatifitas adalah bagian dari diri kamu dan tidak ada yang bisa menghalangi kamu untuk jadi kreatif. Bahkan penolakan juga tidak bisa menghentikan langkah kamu. Tentu saja, ditolak itu merupakan perasaan yang tidak menyenangkan. Tapi sebaiknya kamu tidak memasukkan itu ke dalam hati, karena orang yang menilai tersebut adalah manusia biasa. Contohnya begini, sebelum penulis menjadi penulis terkenal, dia pernah mengirimkan sebuah artikel ke sebuah majalah yang langsung dengan cepat ditolak. Lalu beberapa tahun kemudian, ketika buku yang ditulis berhasil menjadi bestseller, manajer penulis mengirimkan artikel yang sama ke majalah yang sama. Kali ini, kepala editor majalah itu menganggap tulisan itu luar biasa dan merupakan sesuatu yang spesial. Ini yang perlu kita pahami. Bagi orang lain, siapa dirimu menentukan nilai sebuah karya? Ini realitanya. Tapi jangan jadikan hal ini sebagai patokan. Proses kreatif seharusnya menjadi kegiatan yang bisa memberikan kamu energi dan ketenangan batin. Tidak peduli apa penilaian orang lain. Ketiga, menjadi kreatif tidak perlu full time. Orang yang kreatif seringkali dilihat sebagai seorang yang tidak punya pekerjaan yang layak. Mungkin saja, pekerjaan yang mereka tekuni seringkali freelance atau part time. Tapi ketika seseorang berusaha hidup dari pekerjaan kreatif, itu juga punya masalah sendiri. Ibaratnya begini, jika kamu memaksa aktivitas kreatif untuk bisa menghasilkan uang, ibaratnya seperti kamu sedang berteriak pada sekor kucing. Kucing itu tidak akan tahu apa yang kamu bicarakan. Kemungkinan besar, kucing itu justru takut karena suaramu yang keras dan wajahmu yang tegang. Penulis menyarankan agar kamu tetap punya pekerjaan utama sebagai fondasi yang bisa mendukung aktivitas kreatif. Ada contoh menarik dari penulis J.K. Rowling. Sebelum dirinya dikenal sebagai penulis novel Harry Potter, Rowling memulai karirnya sambil bekerja. Jadi dia bekerja normal, lalu menghabiskan waktu beberapa jam untuk mengerjakan proyek kreatifnya. Aktivitas itu menjadi ritual untuk meningkatkan energi. Ini yang perlu kita pahami. Tidak semua orang mungkin bisa hidup sebagai pekerja kreatif. Tidak masalah. Jika pekerjaan utama kamu bukanlah seorang pekerja kreatif, bukan berarti kamu tidak kreatif. Menjadi kreatif tidak perlu jadi full-time job. Kamu bisa gunakan momen ini justru untuk mengisi ulang energi di dalam diri. Momen kreatif menjadi momen yang menyenangkan dan membuat hari kamu jadi lebih indah setelah sehari yang bekerja. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri. Jangan lupa subscribe channel youtube Sikutu Buku. Bye-bye.